Pemirsa kepolisian Resort Sumedang, Polres Sumedang melaksanakan gebiar vaksin presisi untuk anak usia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksin kali ini dilaksanakan di pusat perbelanjaan untuk peminimalisasi rasa takut anak-anak saat menjalani vaksinasi. Ratusan anak usia 6 hingga 11 tahun dari berbagai sekolah dasar di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama jenis Sinovac. Sebelum menerima suntikan vaksin satu persatu anak usia 6 hingga 11 tahun menjalani proses screening untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan gebiar vaksinasi presisi yang digelar Polres Sumedang dengan Kodim 0610 Sumedang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ini sebagai bentuk upaya akselerasi dalam meningkatkan laju vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Polres Sumedang itu menghasilkan kegiatan vaksinasi untuk anak umur 6 hingga 11 tahun. Di mana di Sumedang ini berdasarkan data itu ada 104 ribu anak yang berumur 6 hingga 11 tahun. Ada pun pelaksanaannya, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kodim 0610 Sumedang itu diatur secara bergiriran per sekolah. Jadi per sekolah setiap jamnya itu bergantian untuk datang ke mal asia kelas ini. Kenapa dilaksanakan di mal? Karena ini adalah target vaksinnya anak-anak, tapi menganggap datang ke mal itu lebih child-cranley, lebih nyaman untuk anak-anak dibandingkan datang ke Kodim 0610 Sumedang tercatat sekitar 104 ribu anak usia 6 sampai 11 tahun. Target vaksin yang diberikan saat ini ada seribu dosis vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Ya, Kabupaten Sumedang sampai saat ini setelah mulai launching dari hari Jumat kemarin, kita sudah mencapai kisaran 15%. Jadi hari ini di dua pergiatan gebiar yang berkoordinasi kolaborasi dengan Kodim dan Kores itu berada di Asia Kuasa dan juga di Jatos. Nah, selain itu seluruh Puskesmas juga melaksanakan vaksinasi anak ini di Puskesmas maupun di sekolah. Pihaknya mengatur peserta vaksin dari masing-masing sekolah untuk datang secara bergantian dengan tujuan untuk menghindari terjadinya antrian dan kerumunan. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Pusat Perbelanjaan kali ini dengan maksud memberi kenyamanan dan menghilangkan rasa takut bagi anak-anak sehingga nantinya pelaksanaan vaksin bisa berjalan lancar. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV